Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, petugas Satpol PP Kabupaten Sumedang menggeledah 5 kios penjual jamu yang diduga masih menjual miras di Cimanggung. Petugas gabungan memeriksa kios satu persatu dan diduga para penjual miras tersebut sudah mengetahui akan ada razia karena tidak didapati miras dan para terduga penjual miras menghilang. Berdasarkan laporan warga terkait masih adanya kios penjual miras di Cimanggung Sumedang, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Sumedang dan anggota Polsek Cimanggung bersama Kepala Desa menggeledah kios miras. Satu persatu kios yang lokasi berada di perbatasan Cicelengka Kabupaten Bandung ini dibuka paksa dan diperiksa, disaksikan oleh warga dan ketua RW. Diduga para penjual miras tersebut sudah mengetahui ada razia, kios tidak didapati miras dan para terduga penjual miras menghilang. Di beberapa kios hanya ditemukan puluhan botol miras yang kosong. Warga sudah kesal dan menegur para penjual namun mereka kadang tidak peduli. Saat ini penjual dilakukan melalui memesan dengan cara menelpon. Gambaran mungkin mereka sudah pada sebuah kumpul reformasi dan sebagainya sehingga mereka masih sempat lah gitu menyelamatkan yang diduga barang-barang terwansa ukurusan. Jadi antisipasi kemana ini? Antisipasi atau gimana? Kita antisipasi aja karena yang disinyalin kan informasi dari masyarakat tadi kan kita dengar pendapatan RW ke mana gitu kan. Setuju kalau di, apa istilahnya di, bisa terus-terusan gitu. Satpol PP Sumedang selaku penegak peraturan daerah akan terus mengawasi dan menindak penjual miras di wilayah hukum Sumedang.